Oke teman-teman ini update-an apa namanya percobaan kita yang kemarin saya bilang Satu hari ini sudah satu hari ya ini bagian kedua ya update-annya Kemarin ini green water kita yang sudah diserang oleh infusoria gitu Ini green water kita yang sudah diserang oleh infusoria teman-teman kita lihat Teman-teman bisa update di video saya sebelumnya nanti cari aja Kalau nggak ada nanti saya kasih link-nya teman-teman ya Kita lihat ternyata ini infusoria-nya udah nggak ada teman-teman Ini kemarin perlakuan yang saya berikan ya menurut beberapa literatur ya Itu saya cuma berikan ini ada sih infusoria-nya cuma nggak banyak ya Jadi terlihat disini infusoria-nya berkurang teman-teman Ini ada infusoria-nya cuma dikit banget ya Berkurang pokoknya sudah sangat berkurang Jadi bisa berarti ya Infusoria-nya sudah sangat berkurang Ini cuma saya berikan perlakuan Saya kasih pupuk urea dan pupuk NPK aja teman-teman Gitu Saya kasih pupuk urea dan saya kasih pupuk NPK Nah ini teman-teman Ada infusoria-nya cuma tidak banyak ya Ini disini sih berkurang ya Kalau gambarannya berkurang Tapi ini kan namanya baru eksperimen pertama ya teman-teman Kita belum tahu ya berikutnya Harus kita uji coba lebih lanjut Jadi hipotesis sementara infusoria-nya berkurang gitu Kita cek lagi teman-teman bentar Kita coba pakai ini pakai center aja Ya ini ya teman-teman Nah itu Infusoria-nya masih ada ya Masih ada cuma agak susah mencarinya Kalau kemarin kan dia kayak kabut tuh Bener-bener kayak kabut ya Kalau menurut literatur Beberapa jurnal yang saya sebutin kemarin Caranya adalah Satu Kita tambahkan nutrisi ya Tapi nutrisi yang saya tambahkan Saya belum menambahkan dedek ya teman-teman Harusnya kan nutrisinya macam-macam tuh Ada nutrisi organik dan juga anorganik Nah yang anorganik yang saya kasih Jadi ini yang saya kasih adalah Apa namanya nutrisinya yang saya kasih itu Hanya Hanya menggunakan urea sama NPK Belum saya masukin dedek Gitu Belum saya masukin dedek ya Jadi ini Baru NPK sama urea Dan umurnya sehari Dan Sepertinya sudah terlihat Ya ini Berkurang Tapi kita gak tau nih Apakah si chlorella Atau mungkin alga yang ada di dalam ini Masih bisa bertahan Masih bisa berkembang lagi Kita tunggu saja teman-teman Nah nanti Di part ketiga mungkin ya Kita lihat Kalau memang sudah terasa Benar-benar berkurang Teman-teman Ya Sudah terasa benar-benar berkurang Drastis Mungkin infusorianya hampir tidak ada Nanti saya mau coba Tambahkan Dedek ya Nanti saya akan coba Tambahkan dedek Sama E4 dan mulase Ya Apakah kalau saya tambahkan E4 dan mulase Itu masih bisa berkembang lagi Infusorianya Gitu Ya Atau Lihat aja nanti deh Seperti apa Karena bisa jadi Hanya dengan menggunakan NPK dan urea Ini bisa hijau pekat kembali Kita gak tahu ya Apakah bisa hijau pekat kembali Kita belum tahu Gitu Karena yang seumuran dengan dia ada nih Saya kasih lihat teman-teman Ya Bentar Nah ini yang seumuran dengan yang tadi Ini masih pekat ya Masih hijau pekat nih Ini tinggal pakai aja nih Tinggal pakai Nah ini agak kurang ya Dua ini Karena ke anak-anak hujan Hujannya cukup deras disini Ini juga seumuran teman-teman Nah jadi bisa Jadi kita lihat Apakah bisa sehijau pekat ini lagi Ini part kedua ya teman-teman Nanti part ketiga mungkin Hari kedua Hari kedua Tiga empat Atau hari kelima Kita akan lihat Pokoknya kita bereksperimen aja Semoga dengan eksperimen ini Kita bisa dapat Ilmu-ilmu baru ya Oke terima kasih teman-teman Itu aja Keinginan dari teman-teman semua kan Buat update kan Nggak udah saya update Oke terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh